Well, 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 welcome back to my channel bersama saya Edri Bro, saya adalah freelancer webdesign. Oke, jadi sekarang saya mulai membuat konten untuk dimasukin ke YouTube. Dan kali ini saya bukan membuat tutorial website atau desain yang lainnya, melainkan tutorial untuk Anda yang pemula sama seperti saya di YouTube. Dan aplikasi extension yang ada di Google Chrome apa yang bagus untuk kita gunakan. Dan ini wajib. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di sebelah sini, lihat ya. Itu ada banner saya taruh sini ya. Namanya itu apa ini? Coba dibaca lah. Vick Vision for YouTube. Nah, Anda wajib gunakan ini. Seperti apa cara kerjanya dan keuntungannya itu seperti apa? Mari sama-sama kita lihat ya. Oke, jadi sekarang saya akan pergi ke browser saya di sini. Jadi saya harapkan semuanya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian di bagian pojok paling kanan itu ya, ada Customize and Control Google Chrome. Teman-teman silahkan klik. Kemudian arahkan cursor Anda pergi ke More Tools dan pergi ke Extension teman-teman. Oke. Setelah sampai di Extension, kalian klik Extension ini. Kemudian Open Chrome Web Store. Tinggal diklik itu. Kemudian, teman-teman tinggal cari saja di sini ya. Cara itu namanya adalah ini ya. Vick yang sama seperti tadi. Kemudian teman-teman klik. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Sekarang gimana cari installnya? Tinggal di Add to Chrome. Kemudian di sini, Add Extension. Nah, kita tunggu sebentar prosesnya. Yup. Dia lagi proses download atau adding to Chrome. Kita tunggu sebentar. Oke. Bagaimana hasilnya? Dan yup. Sudah terinstall teman-teman. Oke. Dia langsung loading seperti ini ya teman-teman ya. Loading dan. Oke. Langsung muncul videonya teman-teman ya. Langsung muncul. Seperti itu ya. Ini. Nah, kayak gini kira-kira. Sekarang Anda telah installnya vidiq.com di browser Anda. Pergi ke anya YouTube Watch page. Dan Anda harus melihat kotak ini. Anda bisa melanggar via Google. Login dengan account vidiq.com. Atau membuat brand new. In order for vidiq to give you industry leading research tools and data analysis. Oke. Kira-kira itu ya. Kalau waktu teman-teman akan install. Dia langsung tunjukkan cara penggunaannya dan seperti apa bla bla bla. Dan saya akan sharing apa yang saya tahu. Dan saya gunakan yang free. Dia punya table price list ya. Teman-teman kalau misalnya punya duit ya tinggal dibeli aja. Tapi yang free-nya udah cukup membantu kok. Oke. Jadi sekarang di sini saya langsung saja sign in. Gunakan Google saya. Udah pasti dong. Kemudian saya masuk. Dan saya pilih akun Gmail saya. Yang edri bro. Oke. Saya tunggu sebentar teman-teman. Dan sepertinya udah jadi. Vidiq.com Welcome to vidiq.com The tool. Oke. Udah jadi teman-teman ya. Nah. Ini caranya ya. Nah ini. Di sini akhirnya kita bisa lihat nih. Misalnya. Video yang kita tonton itu ada berapa. Yang lihat. Terus. Berapa jam ditonton. Misalnya gitu ya. Misalnya saya lihat di channel saya. Edri bro ya. Kira-kira gitu. Terus. Nah sekarang. Saya misalnya saya klik. Video saya ini. Oke. Oke. Nah. Saya sudah klik video saya ya. Jadi nanti di sini. Kita diberikan informasi nih ya. Teman-teman ya. Jadi misalnya. Title. Apa itu title teman-teman? Title itu adalah. Judul dari. Video di Youtube kita. Nah di sini. Waktu dia centang warna hijau. Berarti udah good. Kemudian. Lagi di sini. Tagnya ya. Tagnya itu seperti kayak. Tagar-tagar gitu ya. Kalau di Instagram. Nah itu. Tagnya gimana? Udah oke. Nah ini tagnya teman-teman. Ini tag milik saya. Nah gitu. Langsung dia munculin semua. Ya. Kemudian. Di sini juga. Deskripsinya. Udah oke katanya. Terus ada chartnya. Udah oke. Terus ada. End screennya. Seperti apa. Sudah oke. Nah. Untuk chartnya ini teman-teman. Itu. Nanti akan muncul di sini. Nah misalnya ini ya. Saya klik ya. Nah ini chartnya. Waktu kita mengupload. Ada chartnya. Tinggal teman-teman ikuti saja instruksinya. Jadi teman-teman pilih chart. Nanti diarahkan kemana. Di situ akan ada pilihan. Yang kalian mau munculkan itu video. Atau channel Youtube Anda yang lain. Silahkan ditambahkan. Kemudian. Di sini lagi ada end screen. End screen itu apa sih teman-teman? Nah sekarang misalnya saya arahkan langsung di. Terakhir. Nah waktu di end screen. Di situ nanti teman-teman pilih saja end screen. Tambahkan. Nanti akan ada pilihan. Misalnya teman-teman mau munculin video apa gitu. Bisa munculin playlist. Munculin video. Langsung dua. Atau munculin satu video. Dan satu lagi logo. Logo untuk orang-orang subscribe gitu teman-teman. Oke. Berikutnya lagi dari aplikasi ini ya. Dari extension Google ini. Sangat bermanfaat itu adalah. Misalnya sekarang saya akan pergi ke. Youtube studio saya ya teman-teman ya. Saya akan ke Youtube studio saya. Oke. Jadi saya sudah di Youtube studio saya. Nah sekarang. Misalnya. Saya akan melihat. Atau meng-compare ya. Video-video saya. Jadi misalnya gini. How I make thumbnail for Youtube video. Misalnya kan gitu. Video ini sih hanya. Lagu dan. Ya. Video waktu saya buat ya. Karena saya. Gak bisa jelasin gimana. Apa tools-tools itu bekerja. Saya bisa gunakan aja. Karena saya. Tidak. Spesialis. Menggunakan. Photoshop. Waktunya saya. Bisa gunakan. Tapi untuk jelasin itu. Agak susah. Kayak gitu. Nah jadi ini kan teman-teman. Lihat ini. Ini judulnya. Terus. Nah disini ada deskripsinya. Saya masukin. Terus ini ada thumbnailnya. Nah dan disinilah. Inilah tag-tagnya teman-teman. Nah inilah tag-tagnya. Nah waktu kita lihat ini. Tag-tagnya disini. Nah ini kan tandanya kan belum ada. Jadi misalnya. Saya mau cari. Video yang sama judulnya seperti saya. Kemudian saya ingin ambil tag-nya. Ya misalnya ya. Jadi sekarang saya copy. Judul dari video saya. Kemudian saya pergi ke sini. Ya. Kemudian saya pastikan judul ini. Ya. Pastikan gitu. Sampai selesai. Nah disini saya sudah dapat teman-teman. Dan saya akan meng-copy tag mana yang paling bagus. Ya. Untuk mengoptimasi pencariannya. Jadi misalnya. Ini. Banyak sekali nih. Oke. Jadi misalnya saya mau ini ya teman-teman ya. Tinggal saya klik. Saja videonya. Nah setelah saya klik videonya teman-teman. Saya lihat. Wow ternyata. Title-nya video ini kurang bagus juga ternyata. Tapi. Dia kok naik ya. Jadi mungkin pencarian. Bukan pencarian. Tapi mungkin viewersnya sudah banyak. Subscribernya pun. Wow. Sudah 5 ribuan ya. Beda kayak kita-kita. Atau kayak saya lah. Gitu. Oke. Nah ini kita bisa tahu nih. Channel Minadia di mana. Subscribernya berapa. Terus. Orange daily view-nya berapa. Terus total views-nya berapa. Jadi kita bisa tahu. Kemudian misalnya. Ini kan bagus semuanya ya. Videoteknya. Nah. Gimana caranya. Ini sebetulnya gak masalah. Kita mau ambil. Ya. Jadi ini bagusnya. Jadi disini kita bisa misalnya export. Tapi saya gak bisa gunakan export. Ngapain saya export gitu. Saya mending langsung saja copy. Ya. Jadi disini ya teman-teman ya. Jadi saya langsung copy. Klik copy. Kemudian saya pergi ke studio saya ya. Studio YouTube saya. Kemudian saya arahkan ke bawah disini. Teman-teman. Dan misalnya ini saya pikir. Wah ini gak cocok nih. Jadi saya delete semuanya. Nah kayak gitu teman-teman. Kemudian saya tekan cursor saya disini. Saya klik kanan. Kemudian saya paste disini teman-teman. Oke. Sekarang saya sudah punya tag yang baru. Nah kan. Jadi gak pusing-pusing. Kita harus mengetik tag kita sendiri di dalamnya. Kemudian sekarang kita lihat. Oke. Sudah bagus. Dan. Done. Oke. Sudah selesai teman-teman. Oke. Nah sekarang. Saya akan pergi ke video saya ya. Saya akan ke. Channel saya. Di brandanya. Kemudian sekarang saya ke video. Kemudian saya pilih video yang tadi. Barusan di studio saya ini. Saya edit. Seperti itu. Kemudian sekarang saya kesini. Dan saya pergi ke. How to make. Nah gitu ya. Kemudian saya. Klik ini. Dan saya tahan. Nah lihat nih. Durasinya sekian. Viewnya baru lima guys. Waduh. Parah banget ya. Jadi disini. Nah kita lihat disini ya. Jadi semuanya sudah memiliki syarat. Kalau misalnya ini ada. Yang belum ya. Seperti ini. Seperti ini. Itu karena itu saya belum upgrade dia teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit yang cukup. Tinggal di upgrade aja. Nah ini. Yang tadi saya copy dan paste disini. Sudah muncul disini teman-teman. Oke. Dan juga disini teman-teman. Saya bisa tambah-tambah lagi teman-teman. Misalnya. Topiknya apa. Misalnya ya. Saya bisa tambah-tambah topik-topiknya disini. Topik dari channel saya. Tinggal caranya bagaimana. Tinggal di add-add saja. Misalnya. Saya add ini. Saya add ini. Saya add ini ya. Seperti itu ya. Di add nanti dia minta. Kayak macam konfirmasi. Kode yang masuk di Gmail anda. Seperti itu teman-teman. Oke. So. Sekarang. Kita lihat disini kan. Tadi saya sudah bilang title dan tagnya. Sama deskripsinya. Saya bisa lihat disini ya. Deskripsi saya ya. Kemudian tagnya. Ya disini gak muncul. Nah yang munculnya kita bisa lihat disini. Atau kita ke studio YouTube kita. Ya. Seperti itu. Oke. So. Nanti teman-teman bisa tambahin. Cardnya sama ending screennya. Seperti apa caranya. Teman-teman tinggal kesini. Langsung ke editing. Editing video aja. Editor videonya aja. Terus. Sampai disini teman-teman. Nah saya kan sudah isi ini ya. Teman-teman ya. Sudah isi ya. Jadi disini. Teman-teman bisa disini. Add element. Add element. Terus. Ini untuk video yang. Sudah pernah di upload ya. Nah add element disini teman-teman. Terus. Misalnya mau tambahin apa. Tambahin video. Atau apalah. Nah ini teman-teman caranya ya. Jadi misalnya ini tambahin video. Untuk di. Akhir dari. Video kita. Nah tinggal dipilih aja. Misalnya mau yang most receive option. Atau mau cari yang spesifik teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih disini. Ya mau cari yang spesifik. Yang mana yang kira-kira akan dimunculkan gitu loh teman-teman ya. Jadi misalnya saya pengen munculin yang ini. Nah nanti dia akan muncul. Nah disini kan. Terus saya pilih ini. Saya bisa tambahin lagi teman-teman. Ya. Saya mau pilih yang mana misalnya. Nah saya mau pilih yang base view. Dia otomatis nanti yang base view. Nah yang disini. Saya tambahin playlist saya. Tinggal di klik gitu aja. Kemudian ditambahin deh playlistnya. Atau mau diganti-ganti. Bisa juga. Ya misalnya. Saya undo dulu. Undo. Nah terus. Misalnya teman-teman mau tambahin lagi disini elemennya. Tapi. Sebelumnya. Ini harus dihapus dulu. Nah seperti ini kan teman-teman ya. Sekarang saya bisa tambah nih. Nah. Saya bisa tambah video. Tambah playlist. Atau. Tambah channel gitu ya. Jadi. Tinggal dipastikan sini saja. Channel. URL channel youtube teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi disini saya sudah tambahin. Saya tidak perlu ubah lagi. Dan. Akhirnya. Selesai. Ya. Jadi kira-kira itulah. Tools yang wajib untuk kita-kita ini. YouTubers pemula gunakan. Ya. YouTubers yang sudah lama pun mereka gunakan yang ini. Coba saja cek. Nah kalau misalnya informasi saya kurang lengkap. Silahkan di share saja. Bagaimana cara gunakan extension ini ya teman-teman ya. Jadi. Dari saya. Itu saja. Untuk gunakan extension ini. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Silahkan tulis di dalam komentar. Kalau kamu suka tinggalkan like. Kalau tidak suka dislike saja. Tidak masalah. Dan. Untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Tinggal di subscribe guys. See you next time. Bye.